Intro Ribuan warga Palestina yang tinggal di Gaza menjadi korban kekejaman tentara Israel. Mereka yang meninggal dunia akhirnya dimakamkan secara basal. Proses pemakaman jenazah dilakukan dengan bantuan alat perat. Jenazah-jenazah yang sudah selesai diurus dimasukkan ke dalam diang lahat yang memajang. Kemudian jasad mereka dikubur menggunakan tanah yang sebelumnya digali alat perat. Kementerian Kesehatan Palestina melaporkan sedikitnya 2.750 orang meninggal di Gaza. Banyaknya korban jiwa membuat kamar mayat di rumah sakit setempat menjadi pedoh. Agar jasad tidak cepat mempulsuk, pihak perwenang menampung sementara jasad warga di dalam truk es krim. Kepala Badan PBB untuk pengungsi Palestina juga mengeluhkan stok kantong jenazah yang mendebis. Menurutnya kebanyakan korban adalah perempuan dan juga anak-anak. Para petugas bahkan tidak sempat menuliskan nama ataupun identitas korban karena jumlahnya yang begitu banyak. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.